Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa memasuki libur panjang. Pulau Bali mulai ramai, dikunjungi oleh para wisatawan domestik. Ribuan wisatawan mulai berdatangan ke Bali melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Raiden Pasar. Para wisatawan yang datang bersama keluarga maupun rombongan ini memanfaatkan libur peringatan kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada hari Kamis ini. Pihak Angkasa Pura I mencatat sebanyak 16.000 lebih wisatawan domestik telah tiba di Bali dengan jumlah pesawat sebanyak 87 penerbangan yang berasal dari beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Medan, dan Surabaya. Sementara untuk wisatawan manca negara tercatat sebanyak 18.000 penumpang tiba di Bali dengan 90 penerbangan. Diperkirakan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali selama libur panjang ini akan terus meningkat hingga hari Jumat esok. Lalu bagaimana suasana libur panjang di Bali dan Yogyakarta? Sudah ada rekan-rekan kami pemirsa. Ada Alvani Syukri yang berada di Bandara Internasional Igusti Ngurah Raiden Pasar dan juga Danita Riyadini yang berada di kawasan Malioboro. Pertama kita akan menuju ke Bali. Alvani, silahkan dengan pantauan terkini di Bandara. Apakah masih terjadi lonjakan penumpang di sana? Ya, Anggia dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa sejak pagi tadi saat saya tiba di Bandara sendiri terlihat para wisatawan domestik dari beberapa kota besar yang mulai datang, berdatangan di Pulau Bali untuk menikmati libur panjang kenaikan Isya Almasis ini. Di mana tercatat jumlah penumpang sendiri mulai mengalami lonjakan terjadi sejak kemarin. Di mana pihak Angga Satura sendiri telah mencatat bahwa ada sebanyak 16 ribu orang penumpang yang datang ke Bali melalui Bandara Ingusti Ngurah Raiden Pasar Anggia. Lalu bagaimana dengan prediksi esok diperkirakan masih akan ramai di sana? Ya, dari pihak Angga Satura sendiri memprediksi bahwa akan kembali terjadi lonjakan penumpang di Bandara Ingusti Ngurah Raiden pada Jumat besok di mana para wisatawan domestik dari beberapa kota tersebut akan berdatangan pada Jumat besok mengingat libur mereka masih cukup panjang dan bisa menikmati masa liburan mereka bersama keluarga maupun anggota kantor mereka. Baik, terima kasih Alfani Syukri atas informasi yang telah langsung dari Bandara Ingusti Ngurah Raiden. Selanjutnya bagaimana dengan situasi di Maliboro? Danita? Eboni juga pemirsa pada pagi hari ini pada libur panjang akhir pekan ini Maliboro Yogyakarta sudah ramai pemirsa seperti pada libur-libur sebelumnya Maliboro memang selalu menjadi destinasi favorit bagi wisatawan untuk menikmati libur panjang akhir pekan maupun hari libur dan sejak pagi tadi kami juga sudah memantau aktivitas para wisatawan di sepanjang jalan Maliboro ini sudah terlihat mulai dari berfoto bersama dengan anggota keluarga atau dengan teman mereka berselfie di titik-titik atau spot-spot selfie mereka terutama di papan jalan Maliboro kemudian kami juga memantau ada yang berduduk-duduk menikmati suasana khas kota Yogyakarta di jalan Maliboro Yogyakarta ini ada juga yang menikmati kuliner Maliboro atau kuliner Yogyakarta dan juga nih pemirsa yang tak ketinggalan kalau berwisata itu membeli oleh-oleh dan di jalan Maliboro ini juga ada pusat oleh-olehnya nih pemirsa Eboni kembali ke Anda di Jakarta baik terima kasih Danita Maliboro masih menjadi spot favorit bagi warga yang berlibur di Yogyakarta Terima kasih